Halo, Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel Purnomo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Sisingci Season 7 versi Manhua Episode 21 ya guys Dan langkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja GAS CUI Di episode sebelumnya, diperlihatkan roh darah bumi berhasil dikalahkan dengan kerja sama tiga diwa tinggi Yaitu Raja Kebajikan, Dewa Sasin, dan Tata Gata Tapi tiba-tiba, darah bumi pun melemparkan batu darah yang kemudian masuk ke dalam tubuh Dewa Sasin Di episode ini, scene diawali dengan diperlihatkannya Raja Kebajikan yang memukul Dewa Sasin Untuk mengeluarkan darah bumi dari tubuh Dewa Sasin Pukulan itu membuat Dewa Sasin terpental dan mengeluarkan darah yang muncrat dan menyebar di tanah Tapi darah-darah itu pun seketika merasuk ke dalam tanah guys Tata Gata yang melihat hal itu pun langsung terkejut Ia pun berkata, peninggalan relik ini ajaib Sama seperti relik Buddha, esensi iblis bercampur dengan esensi Buddha Untungnya, Raja Kebajikan memukul di waktu yang tepat Jika tidak, iblis ini akan bersatu dengan darah Sasin Dan itu akan terjadi hal yang sangat buruk Tapi Raja Kebajikan pun lalu berkata Tampaknya ini belum berhasil Tiba-tiba saja, tangan dari Sasin Guan Yin menjadi merah dan berlumuran oleh darah sampai menetes ke tanah Sedangkan wajahnya pun masih sama Sasin, kamu! Ucap Raja Kebajikan terkejut dengan wujud Sasin yang berubah Dan terlihat, Sasin pun kini wujudnya mengalami mutasi Setengah badannya di bagian kanan berbentuk iblis yang berwarna merah pekat dan berlumuran darah Dan tampaknya, Sasin Guan Yin tubuhnya telah dikuasai oleh jiwa jahat dari roh darah bumi Dengan wajah yang separoh mirip Venom Ia pun berkata Jiwa iblisku telah merasuk ke dalam darah sampai ke tulang Raja Kebajikan Tampaknya, pukulan telapak tanganmu hanya akan membunuh Sasin Guan Yin Dan ternyata selama ini, para iblis sangat ingin menguasai tubuh para dewa Agar bisa terlahir kembali dengan wujud yang lebih kuat Lalu Sasin yang masih separoh sadar kemudian berkata Roh darah bumi, apa kau ingin mengambil alih seluruh tubuhku? Lalu jiwa iblis roh darah bumi pun berkata Aku hanya ingin meminjam tubuh dewamu saja Kau jangan menolaknya Kombinasi antara dirimu dan aku adalah kombinasi paling sempurna di dunia Ucapnya dengan sangat bangga sambil mengangkat tangannya yang merah dan kekar Dewa Sasin yang tak mau menyatu dengan iblis Ia pun kemudian memukul-mukul tubuh iblisnya Berharap pakar iblis itu bisa keluar dari tubuhnya Jangan macam-macam kau! Teriak dewa Sasin Tapi jiwa iblis itu pun berkata Hihihi, mau menyingkirkanku Itu takkan mungkin Dewa Sasin pun lalu berteriak Tidak ada keseimbangan antara dewa dan iblis Bahkan jika aku mati Aku tidak akan pernah berubah dari dewa menjadi setan Tata kata yang menilai kalau Sasin akan membunuh dirinya sendiri Ia pun langsung berteriak Sasin, jangan lakukan itu! Lalu iblis darah bumi pun berkata Haha, dengarkan tata kata Sebelum kau bertindak Aku akan segera membunuh dirimu duluan Tiba-tiba saja Tubuh iblis yang merah pekat itu pun mulai menjalar dan meluas Raja kebajikan pun terkejut melihatnya Tubuhnya itu sangat mengerikan Ucapnya Dan terlihat tubuh venom itu pun semakin memenuhi tubuh Sasin Sasin yang panik pun berkata Tubuh iblis ini akan merasuk ke darah dan tulang sum-sumku Aku tidak akan bisa bertahan lama Tata kata, Taizun, cepatlah bunuh aku Dan sambil tersenyum, iblis venom merah itu pun berkata Haha, jika kalian melakukannya Maka Sasin Guan Yin akan dimakamkan bersamaku Maka kematian ku tak akan sia-sia Terlihat Raja Kebajikan pun langsung mendekat kepada tata kata Tata kata, dengarkan aku Ucapnya Terlihat ia pun lalu membisikkan suatu kepada tata kata Setelah mendengar bisikan dari Taizun Tata kata pun berkata Taizun, apakah yakin benar-benar ingin melakukan hal ini? Lalu Taizun pun menjawab Lah emang, apakah ada cara yang lain? Lalu Dewa Sasin yang sudah tidak tahan lagi Yang pun tiba-tiba berteriak Ayo cepat, aku tidak bisa mengendalikannya lagi Seketika Taizun dan tata kata pun langsung bergerak maju Taizun pun melesat dari depan Dan tata kata pun dari belakang Dan mereka berdua sudah bersiap untuk menyerang Dewa Sasin Sasin, kami akan membebaskanmu Sin kemudian beralih di aula peti mati gantung Wukong dan yang lain yang akan melarikan diri dari situ Tiba-tiba saja dihadang oleh Jukuan Lalu Wukong pun bertanya Hei, apa kau akan menyerang? Lalu Jukuan pun menjawab Aku tak akan mengatakan untuk kedua kalinya Lalu Master Reng pun seketika merubah wajahnya menjadi meme ketakutan Dan disitu ia berkata Aku, aku, tak ikut-ikutan ya Dan tiba-tiba Doak Seketika kepala Master Reng pun langsung dibukul oleh New Moran Hei, ini semua gara-gara kamu Ucapnya Terlihat Wucing dan Xiu Tian pun langsung memegangi Master Reng Wukong pun kemudian berteriak Hei Wucing, cepat bawa dia pergi Dengan cepat, Xiu Tian dan Wucing pun langsung melaksanakan perintah kakak pertama itu Melihat New Moran yang tak ikut pergi Wukong pun kemudian berkata Hei adik New, kamu kenapa masih ada di sini? Lalu sambil tersenyum, New Moran pun berkata Aku akan selalu berada di sisimu Lalu Wukong pun menjawab Hei, aku itu adalah Raja Monyet Sendirian saja sudah cukup Tolong Please deh New Moran pun berkata lagi Pokoknya aku akan terus menemanimu Wukong pun lalu berkata Oke oke, aku tak mungkin bisa menahanmu Tapi kau di sini hanya akan menghalangiku saja dan buang-buang waktu Terdengar mereka berdua pun terus saja berdebat Dan Jokuan di situ hanya tertegun melihat mereka Hingga akhirnya ia pun mengeluarkan senjatanya dan berkata Hei, apa kalian berdua ingin mengelur waktu? Lalu terlihat New Moran dan Wukong pun langsung menatap Jokuan Apa terlihat begitu? Ucap mereka Jokuan pun jadi kesal dan berkata Berhenti bicara omong kosong Ayo hadapi aku Dan tanpa basa besi lagi Wukong pun langsung mengangkat tangannya ke atas Tongkat emas sakti datanglah Seketika tongkat emas legendaris Wukong yang tadi menggencet para monster Langsung terbang dan menjadi kecil seperti semula Tongkat itu langsung berputar-putar dan menuju ketuanya Dan dengan tongkat emas itu Wukong pun langsung memasang kuda-kuda dan telah siap untuk bertempur Ia kemudian berkata Jokuan, kamu telah membantuku menghidupkan tubuhku Dan memberikan aku sebuah cincin emas tongkat sakti Untuk melawan Yuan Zi Tianzun Sun Wukong disini tidak ingin berhutang budi padamu lagi Lalu Jokuan pun bertanya Terus apa yang kau inginkan? Wukong pun membalas dan berkata Satu seranganmu adalah satu balas budiku Jadi aku tak akan membalasnya Lalu Jokuan pun kemudian berkata Oke, jadi kali ini aku memiliki jatah dua pukulan untukmu ya Lalu Wukong pun menjawab Betul sekali Manfaatkan kesempatanmu sebaik mungkin Jokuan pun tanpa basa-basi tak sekan-sekan untuk segera menyerang Wukong Ia pun segera mengangkat palu dan pahatnya Dan raungan raja alam baka Doar Seketika keluarlah gelombang suara yang sangat dasyat Yang langsung menembak Wukong Dan muncullah aura tengkora yang berteriak Sun Wukong yang hanya pasrah menerima serangan itu Membuat ia pun terlempar guys Nyumoran pun jadi panik dan langsung menghampiri Wukong Apa kau tak apa-apa Wukong? Ucapnya Wukong pun seketika langsung bangkit Dan sambil membersihkan debu dari bajunya Ia pun berkata Lumayan juga Jurus apa ini? Wukong pun langsung memukulkan tongkat saktinya ke tanah Dan ia berkata Tenang saja adik Neo Itu hanya suara panggilan yang aneh Bukan masalah besar Ayo lanjutkan Jukuan Ucapnya Dan tak buang-buang waktu Jukuan pun langsung melompat Sambil mengangkat palu Thornya Rasakan serangan keduaku Seketika palu Thor milik Jukuan pun Mengeluarkan petir yang menyambar Lalu ia pun memutar-mutar palu itu dengan sangat cepat Dan doar Jukuan pun langsung memukul pahatnya dengan keras Seketika keluarlah beberapa bulatan cahaya Dari situ kemudian keluarlah gelombang ledakan yang sangat besar Bahkan gelombang itu menghancurkan kuil peti mati gantung Istana milik Raja Seti Garba itu pun menjadi porak-poranda guys Mayat-mayat raja dari 10 kuil Yama pun seketika terpaksa bangkit Dan keluar dari peti mati mereka yang telah hancur Sungguh tak masuk akal Ucap mereka Raja Seti Garba pun kemudian juga melompat Dan turun dari singgah sananya Dan mendarat tenang dengan jurus buddhanya Dan terlihat ia pun sekarang berdiri bersama pelayan Tibet Serta para raja-raja kuil Yama Seti Garba pun berkata Jukuan apakah anda akan menjadi pemberontak Lalu Jukuan pun kemudian menjawab Saya tidak pemberontak Hanya saja anda bersikap tidak masuk akal Ucapnya Mendengar perkataan Jukuan itu Raja Seti Garba pun jadi marah Ia lalu menyuruh 10 raja-raja kuil Yama Serta sang manusia singa untuk menangkap Jukuan dan Master Reng Ia berniat akan menjebloskan mereka berdua ke penjaraan Raka Abi Agar mereka tak bisa berinkarnasi Jukuan pun lalu menyuruh Wukong dan yang lain Untuk segera pergi dari sini Sedangkan ia akan menghintikan anak buah dari Raja Seti Garba Wukong disitu pun kemudian berkata Aku tidak akan pergi teman Kita telah berjuang bersama Kita juga harus pergi bersama Mendengar hal itu Jukuan pun langsung mengangkat Paluthor miliknya Oke bagus Kalau begitu ayo kita kabur bersama dulu Dan nanti kita bahas lagi ya Dan doar Hukulan Paluthor Jukuan ke tanah Membuat tanah disitu terangkat Sehingga hal itu menahan Raja Kuil yang mengejarnya Sehingga hal itu menahan Raja Kuil Yama yang mengejarnya Lalu pecahan-pecahan batu dari tanah pun saling bertabrakan Dan membentuk sebuah dinding wajah tengkorak Yang memukul mundur para bawahan Raja Seti Garba Jukuan, Wukong, dan Yuma Ren pun segera berlari Meninggalkan Kuil Peti Mati Gantung Raja Kin Kuang yang tak terima Ia pun berusaha untuk tetap mengejarnya Tapi tiba-tiba Raja Seti Garba pun menghentikannya Hal itu membuat Raja Kin Kuang jadi heran Kenapa Raja? Ucapnya Lalu Seti Garba pun menjawab Mereka yang kabur itu sama saja dengan mengakui semua tuduhan yang ditujukan kepada mereka Mendengar hal itu, Kin Kuang pun lalu berkata Raja Seti Garba sungguh jenius Saya sampai tidak berpikiran seperti itu Lalu Seti Garba pun menjawab Kau tak perlu terlalu memujiku Bawahan mengerti Ucap Kin Kuang Lalu Seti Garba pun berdiri menghadap kepada para bawahannya Ia pun berkata Saya berjanji untuk pergi ke neraka Tetapi saya tidak janji dengan Buddha Hei para Raja Apa kau masih ingat janjiku? Lalu mereka semua pun dengan kompak berkata Bawahan ingat Lalu Seti Garba pun berkata lagi Saat ini saya dengan sekutuku akan mendiskusikan Rencana yang dapat membalikkan Yin dan Yang Selama rencana untuk mengubah dunia berhasil Janjiku akan menjadi kenyataan Terlihat Raja Kin Kuang dan manusia singa pun tampak mendengarkan dengan seksama perkataan Raja Seti Garba yang tampak serius itu Lalu Seti Garba pun berkata lagi Neraka tidak kosong Aku bersumpah Tak akan lagi menjadi seorang Buddha Tinggal menunggu waktu Aku tak akan lagi menjadi seorang Buddha Sin kemudian beralih memperlihatkan Dewa Sasin Yang saat ini akan diserang oleh Tata Gata dan Raja Kebajikan Iblis Darah Bumi yang telah menyatu dengan Dewa Sasin kemudian berkata Hei permainan apa yang akan kalian lakukan? Tata Gata yang akan segera menyerang Sasin berkata Jangan biarkan semangat Darah Bumi ini menjadi bencana bagi dunia Lalu Tata Gata pun memukul Darah Bumi dengan telapak tangan Buddha-nya Keluarlah cahaya berwarna hijau yang membuat Darah Bumi pun kesakitan Dan mampu membuatnya terdorong keluar dari tubuh Dewa Sasin Sedangkan Raja Kebajikan yang berada di depan Ia pun memukulkan kipasnya yang diselimuti oleh api ke perut roh Darah Bumi Terkena serangan itu Darah Bumi pun berkata Hei kura-kura tua beraninya kau mau menghancurkanku dengan apimu itu Lalu Raja Kebajikan pun menjawab Aku menggunakan apiku ini untuk menghancurkan dan memadamkan tubuh iblismu Aku ingin membakar relik sihirmu sedikit demi sedikit Dan terlihat api yang dikeluarkan oleh Raja Kebajikan pun semakin berkobar Membuat Darah Bumi pun meraung kesakitan Melihat kesempatan tersebut Raja Kebajikan pun langsung berteriak kepada Tata Gata Tata Gata inilah saatnya Seketika Tata Gata pun langsung mengumpulkan kekuatannya di kedua telapak tangannya Dan jeder Pukulan itu langsung membuat Darah Bumi meledak dan muncrat Dan muncratannya itu mengarah kepada Raja Kebajikan Hingga Raja Kebajikan itu pun terlempar dengan tubuh berlumuran darah Dewa Sasin yang saat ini juga terjatuh ke tanah itu pun kemudian berteriak Tai Zun, mengapa kamu ingin melakukan ini? Tai Sang yang saat ini berlumuran darah pun kemudian berusaha untuk bangkit Ia pun kemudian menoleh kepada Tata Gata Dan Dewa Sasin, ia pun berkata Jika aku tidak pergi ke neraka Siapa yang akan pergi ke neraka? Dan kedua lagi Monster ini datang karena aku Hari ini aku akan menggunakan tubuh saya untuk menghancurkan dia Dan tiba-tiba saja Dua-dua dan dua-dua-dua-dua Tubuh Tai Sang yang berlumuran darah itu pun meledak-ledak seperti petasan guys Hal itu dikarenakan roh darah bumi akan menguasai tubuh dari Tai Sang Lao Jun Hal itu membuat Tata Gata pun khawatir Raja Kebajikan, apa kau tak apa-apa? Dan terlihat dengan keadaan tubuhnya yang seperti itu Tai Sang pun hanya bisa meringis tersenyum di situ guys Sin kemudian beralih diperlihatkan surga tiga-tiga Di sana terlihatlah Tai Sang Lao Jun yang sedang bermeditasi dengan tubuhnya Yang saat ini separoh berwarna merah dan separoh berwarna putih Dengan dipenuhi kertas mantra yang sangat banyak di bungkungnya Dan terlihat kini pupil matanya berubah menjadi ganda Seperti roh darah bumi Cepatlah aku sudah tak tahan Ucapnya di situ Dan terlihat Raja Kebajikan pun ternyata menuju ke suatu tempat Yaitu menuju ke Tungku Yin dan yang miliknya Dan kini ia pun mulai memasuki Tungku Raksasa itu Ia pun langsung menuju ke pusat dari Tungku itu Ia pun turun dari kendaraannya Dan turun untuk memasuki air di pusat Tungku itu Ia pun kemudian berendam di sana dan berkata Tertutuplah Seketika Tungku Raksasa itu langsung tertutup oleh tutup yang bergambar Taiji itu Dan kini Sang Raja Kebajikan pun telah mengurung dirinya Di dalam Tungku dengan rapat Dan terlihat petir dari langit yang menyambar Tungku itu Sin kemudian diperlihatkan flashback tiga hari yang lalu Dimana diperlihatkan Raja Kebajikan yang membuka matanya Dan terlihat matanya pun telah berubah menjadi mata roh darah bumi dengan pupil mata ganda Ia pun tampaknya masih kesakitan dan memegangi matanya itu Dan tampaknya setelah Raja Kebajikan diguyur oleh darah dari roh darah bumi Kini tubuhnya pun sudah dikuasai oleh roh darah bumi Melihat hal itu Dewa Sasin pun lalu berkata Raja Kebajikan Raja Kebajikan apa aku telah menyakitimu Dan dengan menahan sakit Raja Kebajikan pun berkata Menakulkan iblis dan membela dao adalah hal yang harus kita lakukan Aku tak akan membiarkan darah bumi membahayakan orang biasa Bahkan jika aku harus berkorban Itu bukanlah masalah besar Dan tubuh Tai Sang pun tiba-tiba meledak-ledak lagi Tata-kata pun jadi khawatir dan berkata Taizun, peninggalan ajaib dari roh darah bumi Tampaknya sudah merasuki tulang dan sum-sumuh Apa yang harus kulakukan? Raja Kebajikan pun lalu segera merilis kertas-kertas mantranya Seketika keluarlah kertas mantra sakti yang sangat banyak sekali Kertas itu berenteng-renteng dan terbang Dan langsung menempel ke tubuh tuannya Taizun pun saat ini segera menyegel dirinya sendiri Dan ia pun berkata Aku akan segera kembali ke surga tiga-tiga Aku sudah memikirkan cara bagaimana menghadapi monster ini Tata-kata dan Dewa Sasin pun segera bersiap untuk mengantarkan Raja Kebajikan ke sana Tapi Raja Kebajikan pun mengatakan kalau itu tidak perlu Karena ia ingin menuju surga tiga-tiga hanya sendirian saja Dan ia pun berkata kepada Tata-kata Agar memeriksa tubuh Dewa Sasin saja Apakah masih ada relik iblis yang masih tertinggal di dalam tubuhnya Dan tampak Raja Kebajikan pun kini terlihat menahan sakitnya Ia pun berkata Iblis roh darah bumi benar-benar ingin memakanku Melihat hal itu Tata-kata pun lalu berkata Taizun apakah kamu bisa menghadapinya sendirian Bisakah kamu mengatasinya Lalu Taizun pun menjawab Hei bagaimanapun juga selalu ada dua kemungkinan Aku bisa menghilangkan sihir iblis darah bumi ini Atau aku akan tewas bersamanya Kematian akan selalu datang dan pergi Tata-kata Kamu berhati-hatilah Seketika piring terbang Taizun pun melesat dan menghampirinya Ia pun segera naik dan segera melesat Untuk meninggalkan mereka berdua Dan sambil pergi ia pun berkata Aku hanya punya waktu 4 hari Atau setelah itu hasilnya mungkin tak akan bisa terbayangkan Dan dengan cepat ia pun melesat terbang dengan piring terbangnya guys Tata-kata dan dewas Sasin pun menatap kepergian Raja Kebajikan itu Tata-kata pun berkata Sasin Lalu Sasin pun segera berkata Apakah kau mau bertanya pendapatku tentang Raja Kebajikan Lalu Tata-kata pun terlihat agak curiga dengan sikap Raja Kebajikan Ia pun berkata Kenapa ini terjadi dengan tiba-tiba Lalu Sasin pun kemudian berkata Sekarang aku akan memberitahumu Bahwa yang ku tahu dia telah menyelamatkanku Tapi sebelum itu Saya tidak tahu harus berbuat apa Karena aku benar-benar tidak bisa menembusnya Mendengar hal itu Lalu Tata-kata pun berkata Dia memiliki terlalu banyak sisi gelap Saat ini mungkin kita melihat dia seseorang yang baik Tapi di momen berikutnya Mungkin dia jadi berbeda Sasin pun hanya terdiam di situ Lalu Tata-kata pun mulai melangkahkan kakinya Dan mengajak Sasin untuk pergi Ayo kita cari tempat yang sejuk Aku akan membantumu memeriksa cederamu Kecap Tata-kata Diwasa Sasin pun lalu segera berjalan menyusul Tata-kata Akan tetapi bayangan dewasa Sin terlihat sangat aneh guys Bentuknya seperti monster dan berwarna merah Sin kemudian beralih di desa Samsara Dan itu adalah sebuah desa di dalam gua Terlihat di situ ada pasar yang lumayan rame Dan saat ini rambangan Bisutong pun berjalan memasuki desa itu Mereka pun berjalan melewati pasar yang luas dan rame Yutong pun di situ berkata Sungguh tempat yang tak terduga di bagian bawah Di sini tidak ada lubang untuk melihat langit Dan terlihat Bisutong dan Baishi pun melihat-lihat desa itu Dan hal itu membuat mereka jadi terhiran-hiran Karena di situ terdapat taman bunga yang aneh Dengan bunga-bunga yang berwujud seperti mirip hantu Putri Tengkora di situ merasakan kalau hantu di dalam bunga itu merasakan kesedihan Tetapi juga dipenuhi dengan kebencian Lalu Yutong pun jadi semakin keheranan Kenapa sejenis roh jahat neraka Tetapi malah berubah menjadi wujud bunga seperti itu Apa hubungannya? Tanyanya Bisutong di situ kemudian mengaku Kalau ia tidak tahu tentang semua hal yang terjadi di sini Tapi ini semua harus diselidiki Dan Putri Tengkora di situ berkata Kalau ia selalu merasa Desa ini memiliki beberapa hal yang sangat aneh Lalu tiba-tiba Baishi pun berkata Apakah yang kalian bicarakan ini Ada hubungannya dengan enam ras monster itu? Bisutong pun di situ hanya terdiam Dan memperhatikan para penduduk desa di situ Mereka berempat pun juga tampak Memperhatikan keadaan di sekeliling mereka Hingga akhirnya Bisutong pun berkata Kalau diperhatikan Tampaknya desa ini biasa saja Lalu tiba-tiba terdengar suara yang berkata Apakah itu Bisutan Sahan Zang? Sontak sajal itu membuat Bisutong sangat terkejut Ia pun kemudian segera menoleh ke belakang Dan kini terlihatlah seorang pria berbadan besar Dan ia pun berkata Biksu ini adalah desa Samsara Kepala desa ingin mengundang anda Dan rombongan yang terhormat Di taman Suzia Zuang Lalu terlihat Bisutong pun langsung kaget Kediaman keluarga Su Lalu pihak besar itu kemudian berkata lagi Nama belakang pemiliknya adalah Su Dan rumah bangsawan Su Adalah rumah leluru pemiliknya Lalu Putri Tenggora pun berkata Biksu ikuti saja Tidak baik menolaknya Lalu seketika Bisutong pun segera berjalan ke depan Dan berkata Oke aku akan datang Bagaimanapun juga aku sangat lapar Sin kemudian diperlihatkan Berbagai makanan yang sangat enak Yang sudah tersaji di meja makan Dan terlihatlah Rombongan Bisutong pun makan bersama Dengan tuan rumah Tuan rumah dari keluarga Su itu pun berkata Desa di pekunungan ini Hanya memiliki sayuran liar Dan makanan kasar Saya harap Biksu dan semua tamu terhormat Memaafkan saya Ucapnya dengan sopan Lalu Biksu Tong pun membalasnya dengan berkata Tuan Su terlalu sopan Kami bertemu secara kebetulan Tapi Anda malah memberikan hadiah Makanan yang begitu lezat Tripitaka sangat malu menerimanya Lalu pria besar disitu berkata Biksu tidak perlu sungkan-sungkan Anggap saja ini seperti rumah sendiri Tetapi saya punya pertanyaan Yang ingin saya tanyakan kepada Biksu Mendengar hal itu Biksu Tong pun lalu meletakkan Sumpitnya dan berkata Pengetahuan Tripitaka ini masih dangkal Saya takut jika saya tak bisa memberikan jawaban Yang memuaskan kepada kepala desa Lalu Tuan Su pun berkata Jangan khawatir Masalah Tuan Su ini sederhana Grandmaster pasti bisa menjawabnya Mendengar hal itu Tiba-tiba saja Biksu Tong pun langsung kaget Nama kepala desa adalah Su Fu Lalu Tuan Su pun disitu berkata Nama Su Fu itu biasa Kenapa Sang Master merasa aneh dengan nama itu Biksu Tong pun langsung tertunduk dan berkata Tidak-tidak Tidak masalah Lalu Tuan Su pun melirik Biksu Tong Dan tersenyum Ia pun berkata Jika Su Fu itu dari dinasti Kin Dan tertulis dalam sejarah Apa yang ada di pikiran anda Biksu Tong pun jadi terkejut Mendengar perkataan itu Ia pun lalu memperhatikan tetua Su Ia kemudian berkata lirik Dinas Ti Kin itu sudah 800 tahun yang lalu Apakah lelaki tua itu bercanda? Lalu Tuan Su pun disitu berkata Rumah leluhur Su Fu adalah kabupaten Langye Di negara bagian Ki pada dinasti Kin Pada saat itu nama asli saya bukan Su Fu Su Fu adalah seorang ahli pengobatan Yang membawa 3000 orang Termasuk anak laki-laki dan anak perempuan Cerita itu langsung membuat Biksu Tong pun tampak kaget Ia lalu berkata Su Fu adalah ahli pengobatan Kaisar Yang pergi ke pegunungan Peri di luar negeri Untuk mencari keabadian Dan belum Biksu Tong selesai bertanya Tuan Su pun langsung menjawab Tepat sekali Biksu Tong pun yang masih terkejut Itu pun berkata Lalu mengapa anda berganti nama? Lalu Tuan Su pun menjawab Aku hanya ingin merindukan Tuan Su Fu Sehingga aku mengganti namaku dengan nama yang sama dengannya Agar ia selalu dalam ingatanku Lalu ia pun meneruskan penjelasannya Kembali ke pembicaraan bokok Saya ingin bertanya kepada Biksu Ini adalah pertanyaan tentang hidup dan mati Kematian dan kebangkitan Lalu Biksu Tong pun kemudian hanya terdiam Dan ia pun berkata di dalam hatinya Desa Samsara Atau desa reinkarnasi ini memang tempat yang aneh Apakah ini benar-benar terkait erat dengan kematian? Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh